biarkan dulu baskomnya ini kering oke, kita lanjut iya, adonannya udah pas jadi untuk puff pastry ini dia gak butuh kalis bunda ya ini kita hanya butuhkan dia 3 per 4 kalis jadi dia gak perlu kalis adonannya memang agak keras selamat menikmati kelihatan baik gak disini ya ingat perhatikan teksturnya ya kita hanya perlu 3 per 4 kalis kita tunjukin cara uleninya karena dia beda dengan donat tingkat kalisnya beda selamat menikmati